Intro Ibu, Tara berangkat Tidak 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak Nama ku Triwidan Toro Teman-temanku memanggilku Toro Anak tunggal dari keluarga yang sederhana Dan dengan kehidupan yang sederhana bunga Memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Meskipun berada di keluarga yang kurang berkecukupan Tetapi aku yakin Aku bisa mewujudkan impianku walaupun dengan keadaan keluarga ku yang seperti ini Aku percaya Aku bisa melewati semua rintangan itu dan memberikan yang terbaik untuk keluarga ku Inilah kisahku Bawa apaan tuh? Ini Bawa kuah jualan aku Lah Kau ini mau sekolah apa jualan sih? Gak apa-apa Toro Jangan dimasukin hati Jangan dimasukin hati Tidak Jangan dimasukin hati Jangan dimasukin hati Jangan dimasukin hati Jangan dimasukin hati Eh kapan ini? Masa kamu Ke mana-mana? Itu dia belap Lepi beli Enak kayaknya ini Lepi beli beli Ini labu sari ya? Ada apa ini? Ada disol Berapa? Dua Oh Ya Masih ya Masih ya Kalian kok mau sih beli kuenya toro? Emang di jenis ya? Berminyak gini Aku bawa ke kantin aja deh Assalamualaikum Ibu ini mau netipin dagang saya Nanti mau kita ambil habis pulang sekolah ya? Yaudah, toro, taruh tempat biasanya aja Oke, Bu Terima kasih ya, Bu Iya, sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya siap Berdoa, dimulai Berdoa, selesai Ya, Alhamdulillah Semoga kita semua selalu sehat Dan dijauhkan dari virus COVID yang sedang mewabos sekarang Nah, kita lanjutkan ke materi yang kemarin Kira-kira ada yang tahu? Kemarin sudah sampai mana kita bahas? Saya, Pak Ya, silakan toro jelaskan materi yang kemarin sudah kita bahas Pada teman-temannya Jadi, materi kemarin yaitu tentang jenis-jenis firewall Firewall dikelompokkan menjadi beberapa jenis Berdasarkan cara kerjanya Yaitu filtering gateway Circuit level gateway Application layer gateway Dan stratiful multi-layer infection firewall Betul ya, anak-anak Apa yang sudah dijelaskan oleh toro tadi Nah, kita bapak lanjutkan materi selanjutnya Yang bagaimana cara kerja firewall Dan bagaimana fungsinya Dan itu bagaimana manfaatnya untuk kita di dunia kerja Dan begitu juga di dalam keamanan jaringan ya Firewall itu sangat dibutuhkan oleh para keamanan jaringan Ya, demikian Materi pelajaran hari ini sudah bapak sampaikan Silakan dipelajari di rumah kembali Dan tugasnya tolong ditumpul kembali Kita semoga bermanfaat Dan boleh istirahat Terima kasih telah menonton Eh duit tuh kayaknya ketinggalan di kelas dia lagi Sudah-sudah kita ambil ke kelas Yuk, tunggu sini dulu ya Oke Eh dong, ngapain kamu di sini? Lagi baca buku nih Ke kantinya? Enggak, aku mau lakukan lag Halah alasan kamu, gak punya duit ya? Iya kan? Ya deh deh, ngapain aja lapar nih Yaudah, yuk Jangan ya Ini gimana sih? Aku gak ngerti Hei, turun mana ya? Aku belum dateng Assalamualaikum Eh, itu kalau Waalaikumsalam Hei, lama ya? Ingat nih, dari tadi ditemuin Maaf, tadi ada tugas di kelas Emang gak aku kantin dulu? Enggak, tadi langsung kasih ya Aku kira lama karena di sana Mana coba, yang susah mana? Ini lho, aku gak bisa Gimana? Assalamualaikum 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 Ibu, mau ngambil jualan saya tadi? Oh iya, taruh Ini duitnya Alhamdulillah, kuehnya laku semua Kata anak-anak enak loh Wah, Alhamdulillah Makasih ya bu Saya pamit Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Di mana? Salahnya Alhamdulillah Ini bu, Alhamdulillah udah laku semua Alhamdulillah, emang hebat Ini uangnya Alhamdulillah Ada ganti baju terus makan Di dapur udah disiapin Iya bu, taruh ganti dulu Ibu, iya Nak Eh, ibu Belum tidur Belum Lagi belajar apa? Ini lagi ngerjain Tugas yang tadi Sama ngehafalin Oh yaudah Dilanjut Tapi jangan terlalu malam ya Nanti tidurnya ya Dari ibu, keluar dulu ya Iya bu Toro, udah siang mandi Siap-siap Tuh dong, mau diunjukin lagi Iya bu, bentar Dikit lagi ini kok Nah, makan dulu Eh, tiduran dia Permisi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk bu Ada apa ya bu Memanggil saya Apa taruh membuat kesalahan? Bukan begitu bu Jadi Toro itu sama sekali Gak pernah membuat masalah di sekolahan Justru Toro itu adalah Anak yang paling baik di sekolahan Selain itu Dia juga tuh Anak yang sangat berprestasi Nah, selain itu Guru-guru juga tuh Suka sekali dengan Toro ini bu Karena dia anaknya baik Berprestasi Nah, beberapa waktu lalu Si Toro ini bercerita Bersayang ibu Bahwasannya Dia ingin Mengikuti Senam PTN Kemudian Toro juga sempat Mengungkapkan Keinginannya Untuk melihat Orang tuanya bahagia Kemudian Tidak ingin lagi Orangnya bekerja keras Banting tulang Untuk si Toro Dan intinya Toro itu bu ya Ingin sekali Melihat Ibu Bapaknya Di rumah saja Di usia senjanya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Pak, duduk dulu Sebentar, Ibu Ada yang ingin Bapak sampaikan Soal apa, Pak? Soal pekerjaan Bapak Di musim pandemi ini kan Di pabrik Bapak Ada pengurangan tenaga kerja Jadi Salah satunya Bapak kena dampaknya Yaudah, Pak Yang sabar ya Mungkin belum kerjakinya Nanti Tuhan Ganti yang lebih baik Amin Yaudah, yuk makan dulu Ya Allah Bapak kena PHK Terus Aku sekolahnya gimana ya Apa aku nggak Kuliah aja Ibu Iya, nak Kue dagangannya gimana, Bu? Kita nggak jualan hari ini Kan modalnya ada dipakai Berkebutuhan kita Sambil Bapak Dapet kerjaan baru Yaudah, Lu Sorok, amit ya Waalaikumsalam Iya, susah banget Gimana sih? Toro juga Aku nggak tenteng dateng Katanya aku sini Apa aku samperin aja ya Ke kelasnya Yaudah deh Aku samperin aja Oke, kalian Ada Toro nggak di kelas? Tau Astagfirullah Astagfirullah Kenapa nggak kalah Malam-lamam di sini Aku tuh bingung Dari semalam Ayah aku dipecat Ibu aku nggak ada perrujaan Aku bingung Harus gimana Pasti nanti ada Semua semuanya kok Aku udah Aku santin Aku teraktir Pasti kamu belum makan kan? Ibu Kamu kenapa lonak Meliput makan bareng Ya tadi Ibu liat kamu pulang sekolah Langsung ke kamar aja Tidur aja Ada masalah Aku coba Ceritamu ya Aku dengar ayah Dipecat dari kerjaannya Aku bingung Bu Nanti sekolahnya gimana Buat sehari-hari aja Udah bingung Apalagi nanti buat Bu daftar kuliah Aku bingung Udah kamu nggak usah sedih lagi Insya Allah Bapak sama ibu cari Jalan keluarnya Nanti kamu bisa pul ya Udah yuk makan ya Assalamualaikum Ya Allah Lancarkanlah rejeki keluarga ku Berikanlah kesehatan Untuk kedua orang tuaku Dan juga berilah Petunjuk kepada Bapak Agar Bapak mendapatkan Pekerjaan lagi ya Allah Ya Allah Lancarkanlah juga Pendidikanku Agar aku bisa Membahagiakan Kedua orang tuaku Amin Lagi apa dong Ini loh pak Lagi ngurangin pelajaran kemarin Gimana pelajaran sekolah Enak kok Terus banyak tugas juga Udah dikerjain Halo Assalamualaikum Oh iya pak Dengan saya sendiri Serius pak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Waalaikumsalam pak Terima kasih Ibu Ya pak Ibu Ya Sini buka Ya pak Ada apa pak Sini ke ibu Ada kabar gembira Buat kita semua Bapak diterima kerja lagi Alhamdulillah 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 Selamat ya nak Bapak ikut bandar Terima kasih banyak ya pak Udah bantu toro Udah Bantuin toro Selama ini Sampaikan juga Terima kasih Sama guru-guru lain ya pak ya Ya toro Nanti bapak sampaikan Ke guru-guru yang lain Agar mereka juga Ikut senang Setelah Bapak mulus Terima kasih ya pak Saya mau Pulang dulu Mau beritahu Ibu Sama bapak Ya Nah Sampai di jalan ya Semoga Kabar-kabar Bapak ini Sampai Pada Sampai Apa sih Kenapa kita bisa gak lulus Kenapa bisa lulus sih Udah dong Sekalian jangan kayak gitu Nggak usah sampai Ektore deh Ya Apaan sih Kamu tuh sama-sama Sama aja Doi Sampai 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 Alhamdulillah Aku lulus universitas Bu Alhamdulillah Masa depanku masih panjang Ini bukanlah akhir dari perjuangan ku Namun ini awal dari semua mimpiku Kerja keras dan doa adalah salah satu usahaku untuk menggapai mimpiku Dan dukungan orangtuaku adalah kunci kesuksesanku Sampai Buong M 않 Haru Sampai 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 Si 味